Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergerakan larutan peratumbuhan Sebelumnya, silakan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rara Malaysiani, dan rekan saya, Kak Adinda Olivia Baiklah, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian larutan Yang kedua mengenai proses larutan sebagai unsur hara pada tumbuhan Materi ketiga mengenai pembaharuan hara pada tumbuhan Dan materi keempat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan dan pergerakan larutan pada tumbuhan Baiklah, langsung saja pada materi pertama mengenai pengertian larutan yang akan dibahas oleh saya sendiri Pengertian larutan Larutan adalah campuran homogen, pelarut, dan zat terlarut Larutan pada tumbuhan terdiri dari air dan komponen pelarut lainnya Berupa pelarut, serta zat terlarut berupa unsur hara, berupa organik, anorganik, mineral, dan zat lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan Baiklah, selanjutnya mengenai proses larutan sebagai unsur hara pada tumbuhan Menurut tingkat yang dibutuhkan, nutrisi dapat dibagi menjadi dua bagian Yaitu makronutrien dan mikronutrien Makronutrien merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak Antara lain N, P, K, CA, S, dan NG Sedangkan mikronutrien adalah sejumlah kecil unsur hara yang dibutuhkan tanaman Termasuk unsur hara mikro, yaitu FE, CU, ZN, NN, MO, B, NA, dan CL Untuk lebih memahami bagaimana proses penyerapan unsur hara pada tumbuhan Perhatikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses penyerapan unsur hara oleh tanaman Unsur hara dibedakan menjadi dua Yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro Menurut Hakim, pada tahun 1986 Penyerapan unsur hara dari media tanam melalui akar tanaman terjadi dengan tiga cara Yaitu intersepsi akar, aliran masa, dan difusi Yang pertama, intersepsi akar Mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar tanaman yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh dan memanjang sehingga memperluas jangkauan akar tersebut Perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur hara Yang kedua adalah aliran masa Mekanisme aliran masa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama dengan gerakan masa air Selama proses transpirasi berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman Terserapnya air karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut Nilai potensial air dalam tanah lebih rendah dibanding dengan permukaan bulu akar Sehingga air tanah masuk ke dalam jaringan akar dan pergerakan masa air ke tanaman akibat langsung serapan air yang disebabkan oleh akar tanaman Dan terikut juga unsur hara yang terkandung di dalamnya Yang ketiga adalah difusi Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada permukaan tanaman lebih rendah dibanding dengan konsentrasi hara pada larutan tanah Terjadi pula pada permukaan koloid liat serta pada permukaan koloid organik Kondisi ini terjadi karena sebagian besar unsur hara tersebut telah diserap oleh akar tanaman Tingginya konsentrasi unsur hara pada ketiga posisi tersebut Menyebabkan terjadinya peristiwa difusi dari unsur hara berkonsentrasi tinggi ke posisi permukaan akar tanaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arinda Olivia Kali ini saya akan melanjutkan presentasi Baik, saya kali ini akan membahas tentang pembaruan hara pada tumbuhan Nah, bisa dilihat pada tabel yang di samping Di sini ada unsur hara Unsur hara dan zat yang diserap oleh akar di kebuhan Di sini ada unsur makro dan unsur mikro Nah, jika unsur hara diambil dari larutan Tanah akan terjadi kecenderungan untuk menggantikan defisit hara Dari faktor padatan tanah ke konsentrasi hara dalam larutan tanah yang sering disebut sebagai faktor intensitas Sedangkan sumber hara pada fase padatan tanah yang mensuplai kembali larutan tanah disebut sebagai faktor kapasitas Ada tiga faktor kapasitas yang digerikan sebagai berikut Pertama, bentuk yang berkesimbangan secara tepat dengan larutan tanah Kemudian ada larutan berbentuk yang berkesimbangan secara lambat sehingga agak lambat kesimbangan semu atau dengan larutan tanah Kemudian ada bentuk-bentuk yang tidak berkesimbangan dengan larutan tanah Karena tidak ada reaksi balik atau unsur hara dibebaskan tetapi tidak diserap kembali Baik, selanjutnya Baik, akan saya lanjut dengan faktor-faktor yang pengaruhi penyerapan dan pergerakan larutan pada tumbuhan Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Ternyata ada konsentrasi oksigen udara yang di dalam tanah Nah, kenapa sih konsentrasi oksigen di dalam tanah ini? Dalam tanah udara di dalam tanah Energi yang dibutuhkan untuk menyerap nutrisi berasal dari proses respirasi akar tanaman Nah, semua tumbuhan yang melakukan penyerapan atau respirasi tergantung pada oksigen di udara tanah Karena ventilasi yang buruk akar menghambat penyerapan nutrien dan mempengaruhi tingkat oksigen Maksud saya oksidasi beberapa nutrien Kemudian yang kedua ada temperatur tanah Yang dimana penyerapan nutrisi itu berkaitan dengan yang namanya Aktivitas metabolisme yang sangat bergantung pada suhu Kemudian ada reaksi antagonistik yang pengaruhi serapan hara Yang dimana reaksi ini merupakan kondisi yang dimana lingkungannya normal Konsentrasi nutrisi di permukaan tanahnya Merupakan faktor yang paling kritis yang mengaruhi laju penyerapan nutrisi Yang dimana reaksi antagonistik antara ion juga sangat penting Kemudian ada substansi toksik Yang dimana substansi toksik merupakan zat yang mengganggu metabolisme tanaman Yang juga dapat mempengaruhi penyerapan unsur hara Yang termasuk konsentrasi yang tinggi Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih